Salam sejahtera buat saudara-saudara yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian, mari kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami memendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara ku yang terkasih, Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Satu Raja-Raja Pasal 8 Ayat 61 Dengan tema Perintah Tuhan hari ini Satu Raja-Raja Pasal 8 Ayat 61 Sebab beginilah firman Tuhan Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita Dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan pagi hari ini tentang berkat pujian kepada Tuhan Dan perintahnya pada hari ini Kita telah menjalani hari ketiga tahun baru 2022 Dan kita mendapatkan firman Tuhan yang menyapa kita Dan perintah Tuhan pada hari ini untuk selalu berpaut kepada Tuhan Alah kita Kita dengan sepenuh hati dan dengan hidup menurut segala ketetapannya Dan tetap mengikuti segala perintahnya Saudara ku kebenaran dari perintah Tuhan Dan ketetapannya itu akan berdiri kuat Dan yang benar akan selalu benar Kita juga dapat berpegang padanya Dan tidak perlu takut akan ditentang dan dipermalukan Saudara ku semua yang Tuhan lakukan di dalam perjalanan waktu Yang berputar Yang termasuk dengan kenyataan hidup sehari-hari Adalah wujud kasih setia Tuhan di dalam kebenarannya Kasih setia Tuhan yang selalu tetap dan tidak pernah tinggal tetap atau diam Di dalam kebenaran dari perintah-perintah ketetapan-ketetapannya Alah menjadikan langit, bumi, dan setelah segala isinya Kebenaran kasih setianya yang membuat Tuhan Allah Tidak pernah membiarkan seluruh citaannya Tidak terpelihara Saudara ku berkat dan pujian Perintah Tuhan sangat jelas Seperti yang tertulis di ayat 54 Sampai dengan ayat 61 Pasal 8 Dari kitab raja-raja ini Dimana raja Salomo berdoa dan memuji Allah Berkat dan pujian Ketika Salomo selesai memajat segala doa Dan permohonan itu kepada Tuhan Bagitlah ia dari depan mesbah Tuhan Setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit Maka berdirlah ia dan berbekati segenap jemaah Israel Dengan suara nyaring katanya Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat Perhentian kepada umatnya Israel Tempat seperti yang difirmankannya Dari segala yang baik Yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa Ambanya Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi Kiranya Tuhan ala kita menyertai kita Sebagaimana ia telah menyertai nenek-nenek kita Janganlah ia meninggalkan kita Dan janganlah ia membuangkan kita Tetapi enggaklah dicondongkannya hati kita kepadanya Untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya Dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya Dan ketetapannya Dan peraturannya yang telah diperintahkannya Kepada nenek-nenek moyang kita Tidak ada perkataan yang telah kumohonkan Tadi di hadapan Tuhan Dekat pada Tuhan ala kita Siang dan malam Supaya ia memberikan keadilan Kepada hambanya Dan kepada umatnya Israel Menurut yang perlu Pada setiap hari Supaya segala bangsa Di bumi tahu bahwa Tuhanlah ala Dan tidak ada yang lain Dan hendarlah kamu berpaut kepada Tuhan ala kita Dengan segenap sepenuh hatimu Dan dengan hidup menurut segala Ketetapannya Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya Seperti pada hari ini Demikianlah pembacaannya Saudaraku Di pagi hari ini Marilah Bekat Tuhan Hiduplah Di dalam kebenaran Yang dari Tuhan ala Dan ikutlah perintahnya Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup Perlindungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah Doa dan sebab kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Yang terkasih Marilah kita selalu Ucapan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Kebenaran pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Salam